Halo Ancol Lover, ketemu kami dengan Ancol TV. Nah sekarang kita akan membahas salah satu program yang sangat luar biasa di belakang saya, Hadakin Piranha. Bagaimana dan apa Piranha itu? Kita ikuti terus di acara ini. Jangan lupa Ancol TV, Smart and Fun. Hai Ancol Lover, sekarang saya bersama dengan Pak Endri. Pak Endri ini pake nama Pak? Saya pake kurator Pak Maruli. Kurator di Shewet Ancol. Nah ini kita akan bahas di belakang kami ada Piranha yang wow. Berapa jumlahnya Pak? 1.500. 1.500. Nah ini diambil dari mana Pak? Kalau boleh tau Pak. Ini kita dari Amazon langsung Pak. Langsung dari Amazon? Jadi ikan ini kan berdua-dua dalam langsung ya Pak? Berdua dalam langsung, cuma waktu ambil kita ukurannya sekitar 5-7 cm. Oh masih kecil-kecil ya. Iya masih kecil-kecil. Tapi biar pun kecil dia semakin ganas. Oke. Oh semakin ganas. Oke. Terus sekali. Nah kemudian 1.500 banyak ya Pak? Ini yang dari, kita sebut ikan ini Piranha. Iya. Ikan yang pak kutip manusia, apa aja sih Pak takut ini? Sebenarnya, ikan Piranha ini kalau di Amazon ini, jangan berbahaya Pak ya. Selain ikan, karema juga ya. Jadi Piranha ini dia punya sifat Kadibolusmu. Oh jadi makan sendiri? Makan sendiri juga bisa. Oh. Kalau dalam kondisi 1. Apa, kekurangan makanan. Oke. Ya. Oke. Terus kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan daun di dunia. Jadi dia, dia akan saling bintaran. Nah. Kalau sekarang kan kalau di Amazon channel, kan ibaran apa Pak? Kalau di sini makannya apa? Kalau di sini kita kasih ikan. Ikan? Kita ada, sehari kita kasih bibisau, Pak Maruli jam 12.45. Oke. Nanti pemunggung bisa melihat. Jadi aja lo kan 12.45 ya dikasih makan? Itu kalau di sini, kalau di sini, 2 kali jam 10. Jam 10. Jam 12.45. 12.45. Nah makannya apa aja nih Pak? Ini kita kasih ikan, ikan kumbung Pak Maruli ya. Ikan kumbung. Ikan kumbung kres seberat lima kilo. Seberat lima kilo. Jadi lima kilo itu untuk seribu lima ratus bintaran? Ikan kumbung. Kenapa? Pada suatu misalkan mereka nggak makan nih. Apa kejadiannya Pak? Iya, ya itu. Makan temennya sendiri. Jadikan juga? Iya. Wow. Ini yang kelihatan seperti kekerakannya lemak, ada luka, langsung dia. Wow. Jadi memang benar-benar diberhatiin ya Pak? Iya. Sudah berhatiin. Mereka ada nggak anti apa gitu di sini? Ini ikan bintaran nggak cocok nih kalau suginya sekian. Iya, kita penyelesaian seluruh di sini. Sebenarnya kita berkisar antara 28 sampai 30. 28 sampai 30. Kita jaga di situ Pak Maruli. Jadi kalau dia agak panas, biasanya dia lebih cenderung yaitu saling-saling makas. Oh, jadi dia semakin panas, dia semakin ini ya? Iya, iya. Ikan stresnya semakin tinggi. Nah kalau kurangnya ini stres, dia akan menyerang satu benar lainnya. Nah, Ancel Lover kelihatannya biasa ikannya ini. Iya. Tapi nanti jam 12.45, kita coba nih apa yang terjadi ya? Iya, di sini ada timer juga Pak Maruli. Oh, ada timer juga. Oke. Kemudian bisa melihat berapa detik dia makan dalam menghapuskan 5 kg terang. Oke. Jadi Ancel Lover nanti di sini ada waktu. Iya, ada timer. 5 detik Pak ya? Iya. 5 detik itu berapa? 5 kg itu berapa? 5 kg berapa detik dia makan? Jadi 5 kg berapa detik dia makan? Yang jelas tidak di atas 30 detik. Begitu? Nanti kita pentingkan ya? Iya, kita pentingkan lagi. Wah, Jelover dari sini ya? Nah, kemudian Pak, antisifasinya nih. Kalau mereka perawatannya bagaimana di sini? Ya, perawatannya kita rutin. Setiap hari kita ada yang bertandingan khusus sama Maruli. Oke. Karena ikan peranah ini perhatiannya daripada ikan layak khusus. Karena dia lebih agresif. Seperti yang? Yang berbahaya. Yang penting, kita untuk perawatan untuk dalam itu tidak ada yang luka. Oke. Karena kita pembersihannya harus penyelam penyelam. Nah, Pak, ini kalau kita punya sakal. Kalau saya kan pakai baju ya? Iya. Nah, ini kita tidak akan bersihin apa? Kita pakai baju, tapi kita tutup rapat semua Pak Maruli. Oh, gitu. Tapi pada penjujungnya, ikan peranah ini tidak menyerang manusia Pak Maruli. Oh, gitu? Iya. Jadi diserang? Dan diserang itu, kalau di habitat aslinya dia itu burung atau ikan-ikan yang lain. Oh, jadi sesama dia sendiri ya? Iya, sesama dia. Jadi kalau kita masuk. Ini sebenarnya pemakan bangke juga. Oh, pemakan bangke juga? Di sana di Amazon ya. Oh, gitu ya? Dan disini kita safety, udah aman. Kita tidak ada luka. Betul. Dan kita tidak melakukan gerakan yang aneh. Makanya apa tuh? Ini provokasi dia. Oh, jadi misalkan tangan-tangan di bahaya ya? Ya. Nah, coloh nanti hati kalau ke sini ya. Takkan nggak boleh gerakan. Nah, ini bahaya. Iya. Pada penjujungnya dia tidak menyerang manusia. Oke, ya. Nah, itu kenapa Pak? Dia makin cepat banget ya? Eh, makanya betul bikinnya Pak Maruli. Oke. Sebenarnya hampir-miru sama ikan bawal. Oh, sama ikan bawal. Beda ya. Eee, ikan bawal itu satu, posisi bikinnya beda. Oke, oke. Kalau yang pirahnya itu dia 1g 3, Pak Maruli. Oh, luncing jadi? Ya, seperti itu. Oh, jadi banyak itu di mulut dia, Pak? Banyak, iya. Dia pakai tuba harus itu yang dia sangat luncin sekali. Oke, oke, oke. Sedangkan kalau bawal itu dia lebih cepat lebihnya agak kotak. Oke, oke. Jadi itu bikin-bikin dia cepat makan ya kan? Iya, itu yang dia fungsi untuk cepat memotong, mencapai-capai gitu. Nah, ini Pak, ke pengembang biakannya ini besarnya sampai berapa? Ini pada maksimal bisa 30 cm. 30 cm, jadi? Kalau dia 30 cm. Kalau dia 30 cm. 30 cm. Maksimal. Terus, lama hidupnya berapa ini? Lama hidupnya ini kalau dia awal dia misal 5 tahun. 5 tahun ya itu udah? Ya udah itu ya. Jadi, wasap banget. Oke. Jadi, ancol over? Ini yang dia ada di Sheward Ancol ya, Pak? Iya, ancol-ancol. Nanti jam 19.15 kita akan lihat seperti apa mereka makan ini. Wah, pasti saya belum bisa membayangin. Wow! Nanti kebetulan juga bisa melihat. Bukan untuk ya. Nanti ada education, kita akan memaju. Oke. Jadi, Pak Manny, terima kasih waktunya. Kami diberi waktu untuk mengajarkan badan hak. Sampai ketemu di momen berikutnya. Dan semoga lebih-lebih maju lagi. Ya, Pak. Sampai ketemu di acara berikut. Karena Ancol TV. Smart & Fun. Salam. Sampai ketemu di acara. Kami di Sampai. Pada saat ini. Perubah. Sampai ketemu di acara berikutnya. Kami di Sampai ketemu di acara. Kami di Sampai ketemu di acara. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton